Bukan berbelit, usaha tambang itu punya karakter membongkar alam dan tidak bisa dikembalikan lagi. Artinya pada saat kita mengambil ada risorsis yang hilang, ada bentang alam yang berubah, dan berpotensi risiko terhadap perusahaan lingkungan. Nah, maka proses tahapan tambang itu memang panjang. Jadi mulai dari biuk, kemudian setelah mendapatkan biuk, berarti lokasinya memang bisa diperuntukkan tambang, kemudian harus masuk ke tahap eksplorasi. Nah, eksplorasi ini untuk tambang mineral dan batuan punya batas waktu maksimal 3 tahun. Bisa diperpanjang sekerlunya. Nah, dalam tahapan ini belum boleh menambah, tapi harus meneliti potensinya, melihat karakternya, jaya dukung lingkungannya, bahkan kemudian sampai bagaimana menghitung atau mengkalkulasi keekonomianya, dunia studiwayanya. Nah, disitulah kemudian baru setelah itu disetujui semuanya, masuk pada tahapan untuk izin operasional produksi. Nah, seperti ini memang panjang jadinya. Nah, dokumen yang eksplorasi tadi itu sukanya tidak bisa dipenuhi oleh penambang-penambang, dan disitulah ketergantungan pada pihak lain. Yang kedua, sebenarnya pemerintah sudah memberikan kemudahan untuk mineral batuan itu dapat melalui yang disebut dengan SIPB, Surat Izin Pertambangan Batuan. Ini dari penetapan biuk tanpa eksplorasi bisa langsung mendapatkan izin ini. Namun tetap harus punya persetujuan atas dokumen perencanaan tambang dan persetujuan lingkungan pertimbangannya tadi. Dan ini pun dua hal yang terakhir ini sangat susah dipenuhi para anu. Karena memang nafsunya pengen hari ini mau izin, besok pagi dapat uang. Dan usaha tambang di mineral batuan itu tidak perlu menunggu waktu untuk marketing, dan uangnya cash and carry. Jadi artinya begitu diizinkan operasi sebenarnya begitu alat galinya datang, pembeli sudah ngantre dan pembayaran atas bahan galiannya tidak menunggu kuota apa segala. Setiap truk keluar sudah langsung bayar cash and carry gitu. Nah itulah yang kemudian memang duitnya gampang dan cepat, maka nafsunya pengen saja semua dilompati dan langsung nambang. Itu persoalannya. Dan kemudian memang ada beberapa kriteria tata ruang di persetujuan lingkungan itu mengacu pada tata ruang kabupaten. Nah tata ruang kabupaten itu memang kebanyakan belum punya SDTRK. Karena belum punya SDTRK, maka OSS-nya tidak bisa otomatis menyatakan keterangan kesesuaian tata ruangnya tidak bisa langsung lewat sesungguh OSS. Mesti dikaji, dipertimbangkan oleh forum penataan ruang daerah. Nah inilah yang kadang kemudian penafsiran untuk boleh-tidak boleh menambang itu tidak semudah itu. Artinya harus ditafsir di triti daya dukung dan daya tampung lingkungan. Inilah yang kemudian juga sedikit memakan waktu. Jadi sekali lagi tidak ada yang seperti itu. Bahkan kesulitan itu kami di daerah sudah mengambil langkah. Untuk sebuah perencanaan saja, perencanaan tambang disebut RKAB, itu pemerintah ngedes loh. Padahal itu harusnya tugas dari pengusaha. Itu kita des, kita buka meja, di kantor, mereka datang, kita tuntun bagaimana menyusun RKAB. Kita bimbing gitu. Coba, rencana usaha tambang itu kayak RKAB sebuah perusahaan kan mestinya tugas mereka. Tidak bisa mereka menyusun. Memang bukan itu. Jadi artinya kemudian terpaksa kita bahas dari sini. Nah, ahli-ahli eksplorasi, ahli-ahli untuk memimpin tambang itu pun, kami sudah dengan melalui anggaran pemerintah itu mendidik para sarjana baru untuk bisa siap melakukan eksplorasi secara sederhana, karena bahan tambang mineral batuan itu sebenarnya tidak terlalu komplikasi. Nah, itu sudah kita sediakan juga talon-talon kerja yang punya eksportis itu. Ini banyak cara sebenarnya. Ya, Rwanto, mohon maaf kami potong. Kalau terkait dengan backing-an di Jawa Tengah, tanggapan Anda seperti apa? Karena sekelas Pak Ganjar dan Gibran saja bahkan mengatakan hal ini cukup sulit karena backing-annya mengerikan. Lalu sebetulnya upaya apa saja sih Pak yang dilakukan sejauh ini? Seperti apa? Pencegahan dan juga pengawasannya. Ya, kami kan selalu mengawasi, selalu mencegah untuk terjadinya. Tambang-tambang tidak benar. Tapi kan kita itu heran ya. Kenapa? Kita kan nggak mungkin di lapangan terus 24 jam kan. Jadi di selat-selat waktu kita juga membina yang lain itu, mereka masuk dan dengan gagah beraninya. Jadi yang mereka pertama siapa? Yang mereka pertama itu ya lingkungan masyarakat itu kenapa mereka masuk dibolehkan. Lahannya dikeruk juga dibolehkan. Nah, terus bagian yang lain, nah kalau seperti itu kita tegakkan, tidak dalam sekejap mereka masuk lagi. Kalau inilah yang kemudian baunya didium, tetapi siapa nggak pernah jelas. Tapi saya yakin bahwa para pimpinan itu bisa mencegah itu kan karena beliau mungkin lebih terbuka untuk ada yang mengadu dan terusnya. Jadi kami memang berusaha melihat, tapi kami memang sekali lagi sama dengan Pak Dirjen. Memang data kita nggak bisa menjangkut sampai di situ. Tapi kita bisa belajar dari beneficial ownership. Dan kita sebenarnya tahu yang memiliki itu siapa. Ada memang pengusaha besar, tapi tetap memakai nama penduduk masyarakat. Ini kita bisa belajar dari akta-akta penduduk perusahaan. Dan itu yang kita kemudian bisa klarifikasi. Tapi tetap backup, saya lagi pasti bisa dirasakan efeknya, tetapi kita tidak tahu siapa itu. Tapi kita jagain dengan kajian beneficial ownership. Oke.